Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zofi Sundari Dari Laboratorium Program Studi Biologi Fakultas Sain dan Teknologi UIN Araniri Nah masih dalam masa pandemi COVID-19 ini Maka kita akan melakukan simulasi Pratikum ekologi tumbuhan Dilakukannya praktikum ini di kawasan Moncunong, Indrapuri, Aceh Besar Kali ini saya akan membahas Materi Profil Arsitektur Hutan dan Model Arsitektur Pohon Materi Profil Arsitektur Hutan dan Model Arsitektur Pohon ini Bertujuan untuk memperoleh gambaran komposisi vertikal dan horizontal Dari suatu vegetasi Sehingga dapat memberikan informasi kepada kita Mengenai struktur Stratifikasi Vegetasi Dinamika Pohon Dan kondisi ekologi Yang sedang kita amati Moncunong Adalah kawasan wisata alam Yang terletak di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Dengan kondisi alam yang sejuk Dan curah hujan yang lumayan tinggi Maka di daerah tersebut Didapati berbagai macam-macam jenis flora dan fauna Beberapa fauna yang ada di kawasan Mencunong selama kami melakukan survei Terlihat bahwa spesies yang banyak adalah Monyet Kemudian burung Dan kupu-kupu Karena tergolong ke dalam hutan jenis primer Maka tumbuhan yang tumbuh juga banyak Dan berbagai jenis Selain itu Kawasan tersebut Masih jarang dilakukan penelitian Dan memiliki potensi Cadangan karbon yang besar Dan perlu dianalisis Kualitatif dan kuantitatifnya Profil arsitektur tumbuhan ini Memakai transet dengan ukuran 10x100 meter secara tegak dan lurus Ukuran 10 meter diproyeksikan dengan huruf Y Sedangkan ukuran 100 meter diproyeksikan dengan huruf X Semua pohon dan tiang yang berada di dalam transet tersebut ditandai Kemudian setiap tumbuhan Dicatat proyeksi X dan Y nya Misalnya Pohon tersebut berada di garis Y Dengan ukuran 2 meter Dan pada garis X Dengan ukuran 3 meter Kemudian dicatat nama dan jenis setiap tumbuhan tersebut Lalu Diukur keliling Pohon setinggi dada Atau DBH Kemudian Mengukur tinggi total pohon Dan tinggi titik cabang pertama Serta luas penutup tajuknya Atau kanopi pohon Lalu kita menganalisis percabangan utama pohon Dengan gambar yang telah disediakan Kemudian kita dapat mengetahui jenis percabangan pohon tersebut Nah dengan data yang kita dapatkan ini Dapat membantu kita untuk mengetahui model arsitektur pohon tersebut Walaupun adik-adik tidak dapat melakukan praktikum secara langsung Setidaknya adik-adik mengetahui bagaimana cara bekerja di lapangan Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar Sekian dari video saya Nantikan lagi video selanjutnya Bye bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax